Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya di Sanim Channel Oke, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari abang-abangku yang bertanya Bang, mesin kok tidak mau hidup padahal karbunya sudah diganti sama yang baru Kok tetap saja masih tidak mau hidup Itu peturnya ada dua penyebab mesin jadi susah hidup Seperti yang di depan saya ini Saya sudah mencoba pakai tiga karbu sebelum tadi dibongkar Ternyata tidak mau nyala juga Setelah saya bongkar ternyata permasalahannya ada di piston Sudah aus, sudah cacat Sudah cacat, harus ganti dan ring Ringnya juga sudah pada cacat semua Alhasil Kena boring pun Kena Pada cacat gugus Terus, kelihatannya sih Ini bukan sedikit, ini dalam Ini goresannya dalam Banyak lagi Cacat dan ini Lihatannya sih Nah Ini goresannya lumayan Jadi harus ganti Blok boring sama piston harus kita ganti Ternyata setelah saya coba tiga karbu nggak mau hidup Penyakitnya disinilah Kompresinya hilang alias loss Tidak ada kompresi Jadi walaupun ganti karbu yang baru Sekalipun Dia nggak bakal mau hidup Karena kompresinya loss Nggak padat Nah Jadi Itulah penyakitnya Penyakit kenapa mesin Nggak mau nyala Sama sekali Oh iya Usahakan juga Kruk asnya Jangan sampai goyang Nah ini kan Nggak goyang nih Kalau diketruk ini Juga dia nggak bunyi Biasanya kan ada mesin Mesin normal nih Bunyi nih Nyala Tapi suaranya berisik Nah disininya itu Sudah Goyang Kadang Dia susah Nyala juga Terkadang susah nyala Kalau Bahasa Orang nama Kebluk Kebluk Jadi nyalanya Lama Kadang berisik Di sini Penyakitnya Kalau ini Masih bagus Dia nggak goyang Dia nggak ocak Dan usahakan Bearing pun Dia berputar ya Kalau bearing Nggak berputar Dia akan haus Di bagian ini Di bagian ininya Akan haus Jadi usahakan Bearing pun harus Normal Kalau ini normal Nggak oblag Dia berputar normal Oke Nah Jadi Itulah penyakit Dan penyebabnya Mesin Susah hidup Setelah ganti Karbulator Baru pun Semoga Penjelasan Saya dapat Dimengerti Oleh Abang-abangku Semua Oh ya Mungkin Kalau ada Yang mau Ditanyakan Tentang Masalah Penyakit Mesin Semprot Mesin Supplier Bisa tulis Di komentar Atau Bisa Lewat Whatsapp Nomor Whatsapp Ada di Beranda ya Ada di Tentang Masuk aja Keberanda Terus Cari aja Tulisan Tentang Disana Ada Nomor WA Saya Kalau Nggak Sibuk Pasti Saya Jawab Kalau Nggak Ada Jawaban Berarti Itu Tanyanya Saya Lagi Sibuk Oke Mungkin Segini Aja Penjelasan Tentang Mesin Semprot Atau Mesin Supplier Susah Hidup Atau Susah Nyala Ini Penyakitnya Itu ya Semoga Abang-abang Bisa Memahami Oke Yang Belum Subscribe Bantu Subscribe Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Dan Semoga Diberikan Selalu Diberikan Kesehatan Dan Rezeki Yang Berlimpah Amin Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh